selamat menikmati selamat datang kembali di rumah kampung kita oke teman-teman kalau udah nonton video aku sebelumnya aku udah mention bahwa hari ini itu adalah akikahnya adek dan aku juga udah mention kalau akikahan adek kali ini tuh kita bikinnya temanya yang berbeda aja dari akikahnya kakak jadi karena ini berhubungan barengan sama puasa berhubungan juga kebarengan mau lebaran juga jadi kita bikin sesimpel mungkin kita order semua kuenya kita order terus untuk nasi kotaknya kita order sama untuk daging-daging untuk akikahannya juga dan selain itu aku juga mau sedikit berbagi juga kita bikin parsel sembako jadi sembakonya tuh semuanya udah dipak-paki teman-teman untuk saat ini kita lagi nungguin cateringnya datang sama nanti ngambil cake-nya juga karena semuanya order ya biar gak ribet aja soalnya kasihan yang yang ini yang bantuin karena kan ini kebarengan sama puasa ya takutnya lemes gitu jadi kita beli aja semuanya biar gak ribet ya adek ya ya adek ya nah coba kesini kita lihat ya oke jadi kita mau review kira-kira isi dari parsel sembakonya ini apa saja jadi satu minyak ini yang kemarin aku beli di supermarket Fionata dan ini berasnya kita bungkusin kayak gini terus gula pasir Bang Daniel ngambil gula pasir ini kayak 95 kilo kayaknya sekitar itu dan ada kopi jadi ini kopi susu ini kita beli satu pak gitu kita kasih satu pak terus ada mie tiga rasa dan ada ada kecap copot kecap ini barang-barang ini memang menurut aku sih butuh ya teman-teman nanti buat masak-masak lebaran dan selain ini selain satu kantong ini nanti dapet ini apa kayaknya yang buat akikahan tuh loh teman-teman ada satenya ada gule kayak box nasi gitu ada nasi, buah, sate, gule sama ada acarnya ada kerupuknya pokoknya lengkap kayak gitu terus sama nanti ini apa kayak cake gulung gitu loh pokoknya kayak gitu lah oke nah untuk yang dimakan disini nanti kita mau bikin untuk tagilnya kita bikin es buah es campur gitu karena ini temanya buka bersama sama makan yang ini sate hasil akikahnya itu tadi makannya bareng nah jadi ini aku mau pindah ke warna ini aja karena sejujurnya kurang begitu suka dengan warna ini cuman karena tadi itu katanya di tokonya udah habis jadi mau gak mau harus dicampur oke ini yang sekiranya ini masih tersisa kita masukin kesini aja nah ini aku sengaja gak kayak kasih kue-kue yang udah mateng gitu teman-teman karena aku ngerasa ini bahan-bahan ini tuh lebih penting kayak berasnya bisa dibikin lontong atau kayak ketupat terus minyaknya pasti dipakai untuk ini apa masak-masak untuk lebaran terus kopi ya bisa dipakai buat melekan gula juga sama kan ya eh lepet deh kok nganggu gula bikin lepet itu juga pake gula masak-masak juga pake kecap jadi menurut aku lebih berguna aja sih teman-teman gitu karena kan biasanya kan kayak masak-masak gitu dan apalagi karena ini puasa jadi kasihan yang masak-masak mungkin capek lemes gitu ya gak sih jadi makanya ini kita kasih sembahku aja oke jadi ini pak ganti-ganti teman-teman aduh ini banyak banget sayang banyak ada sembilan eh sangang polo piramah maksudnya 90 lebih ada 9 90 lebih parsel ya oke ini ganti sayang tolong sayang ayo bang Daniel oke oke bantuin ini dibenerin dulu ganti tas tas warna sama warna biru muda oke kasih kerjaan buat sang Daniel biar gak nganggur ini humpung anak-anak tidur teman-teman dari tadi aku mau bikin video ini sebenarnya udah selesai dari tadi orang-orang pasang masuk-masukin itu anak-anak rewel banget jadi gak bisa bikin video ya oke sudut nah mantep lagi berat banget iya berat jarannya bang Daniel berat banget ini kalau anak kecil gak bisa ini gak bisa bawa nah ini untuk cake roll ya bener bolu gulung gitu ya itu kita order ya jadi nasi buat akikahan itu kan semuanya order yang dibawa pulang itu sudah sama kotakannya juga sama buahnya juga semuanya order jadi terima beres gitu teman-teman karena ini kebarengan puasa ya biar gak kebanyakan kerjaan gitu oke dan nanti kita tinggal bikin es buah aja cepet ya kalau itu ya nah hanya kenapa kita kasih parselan kayak gini aja ini oke ini lagi itu disana sayang amet sayang belakang kasih kerjaan bang Daniel biar kurus kebanyakan makan kebanyakan makan rendang belum deh teman-teman lembaran mau masak apa coba komen dong jangan lupa kalau aku menunya untuk hari raya pertama aku masak rendang opor ayam terus ada sambil goreng api kemungkinan ya terus ya pokoknya macem-macem lah untuk hari kedua masak rawon sama bakso ya pokoknya kayak gitu lah teman-teman berapa? dua? tiga sayang pokoknya iya eh ini tadi ada disini aduh salah oke ini dikanti dikanti dulu teman-teman aku senangan warna iki ya Fir gak ada lagi ya makanya gak ada lagi habis 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 limited mas limited waduh limited edition limited edition sebenernya teman-teman mau cari yang bening itu loh tas yang bening cuman karena ini mendadak acaranya aku tuh dari kemarin tuh masih kayak mikir habis lebaran aja gak sih tapi kayak kayak masin dong kol tak mati kayak belum lepas gitu jadi makanya yaudahlah tau gitu aku order di Shopee aja dari beberapa hari yang lalu gitu kan tapi ya besla ini juga oke lah ya not bad lah lihat loh ya kan nanti kan nasi kotakannya udah ada kereseknya jadi gampang panas ini lagi yang sini yang ayang yuk pinter terima kasih keresek rusak keresek rusak ini bang danil kasing rusak noy ambilin satu lagi di garasi ini nanti bisa buat bikin es dibikin sirupnya dulu ya emergency emergency pakai ini dulu nah oh sudah oke coba kesini kita melihat proses masak nasi wede ayo kita kesini lihat bentar ya nih dibuka hati-hati nah jadi ini proses pembuatan nasi mantep kan kalau masak nasi untuk orang banyak harus diginiin kalau aku masak buat orang sedikit pakai rasku kerudah selesai oh iya oh iya by the way itu buah-buahannya kita mau bikin es campur kita tadi beli buah ini ada rambutan ini cuma buat untuk dimakan aja sama manggis sama bikin es buah disana nanas ada nanas ada nanas ada nata de coco aku beli nata de coco juga terus ada jelly jellian bukan jelly beneran tapi jelly jellian lihat ini lah manggisnya dimana oke 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 kita beli manggis jadi hari ini untuk pertama kali perdana sejak aku pulang kampung kita mau masak disini tapi masaknya cuma bikin sirup gula cuma bikin ini apa kayak sirup untuk bikin es buah es buah pas campur si mbok nor pokoknya sama aja oke jadi hari ini kita mau pakai kompor ini karena kompor yang di luar dipakai untuk adang waduh ada yang paham bahasa adang ini gue paham banyuwangi jenengnya adang adang itu masak nasi ya masak nasi itu bahasa-bahasa banyuwangi useng kalau aku disuruh masak nasi kayak gitu metode-metode tradisional aku jujur raiso asli kayaknya ribet banget kalau aku masaknya pakai rice cooker aja kita mau kasih air dulu ini tutupnya ini gulanya pakai 2 kilo karena memang ini tuh kayak kita semuanya bikin 90 porsian undangannya segitu undangannya gak sampai segitu sih cuman aku bikinnya segitu ini kita sambil nungguin cateringnya dateng nanti kita lihat kira-kira cateringnya seperti apa ini tuh udah bener-bener terima jadi ya temen-temen untuk kotakan sama kotakan yang dibawa pulang aja tapi kalau untuk yang dimakan disini nantinya kita bikin sendiri dan gak ribet ini 2 kilo gula pasir bang Daniel tuh ngelihat delek-delek bang Daniel belum pernah ngelihat gula pasir segini banyak aku tuh biasanya kalau di Inggris temen-temen pasti tahu banget ya 1 kilo gula pasir itu kita habisnya 3-4 bulan itu baru habis karena memang hampir gak pernah makan gula gitu 3 bulan? 1 tahun? kadang lebih dari 3 bulan kita sekarang aja tuh bang Daniel udah gak mau pakai gula putih kayak gini kalau aku gula merah mantap banget gula merah mantap banget tuh katanya mengenai minum kopi aja gak pakai gula kayak pahitan gitu kalau aku gak bisa aku minum kopi kalau gak ada gulanya gak bisa terlalu ini banget sih terlalu pahit oke ini kita tungguin sampai mendidih dulu setelah itu kita bikin sirupnya nanti kita akan ketemu nanti ya biar durasinya gak kepanjangan oke jadi ini meja makannya dipindah dulu temen-temen karena undangannya banyak takutnya gak cukup nanti ini sofanya juga dipindah juga oke nanti biasanya sini full sana full sini ruang tamu juga semuanya full jangan salah fokus sama sofaku ini lihat nih temen-temen tuh ini jadi waktu kucing aku masih hidup ini dicakar-cakari sampai bolong-bolong semua temen-temen yang sini juga nih lihat nih ini parah banget tuh ya Allah ini semuanya ada ini takutnya nanti ada yang komen ya ampun sofanya masih kayak gitu masih dipakai ini tuh sebenarnya aku mau aku ganti ininya aja apa namanya bahannya yang bagian luar itu loh cuman aku masih belum sempet masih belum ada waktu sebenarnya risih banget sih karena kucing aku tuh baru mati temen-temen yang terakhir kali aku pulang aku kepengen ganti itu takutnya nanti digituin lagi sama kucingku kan jadi percuma kayak buang-buang aja gitu gak sih tapi sekarang berhubung kucing aku tuh udah mati jadi aku mau ganti aja tapi gak tau kapan aku juga gak tau prosesnya berapa lama kepengennya sih sebelum lebaran tapi kayaknya udah gak ada waktu dicakar-cakar sama kucing aku tuh dulu punya dua ini temen-temen punya dua apa namanya punya dua kucing lihat nih cukup ini dikesanain nah anak ganteng gak mau tidur anak ganteng gak mau tidur anak ganteng gak mau giginya udah keluar finally aku tunggu-tungguin di Inggris gak metu-metu ini untu rek ternyata disini udah keluar langsung yang bawah dua yang atas satu gemes banget oke cukup lah lumayan lah sebenernya ya ruang makan ini sama dapur ini lumayan kalau untuk keluarga besar nih ya jadi dulu waktu bikin ini tuh aku mau pastikan kalau kita punya ruangan yang cukup karena kan keluarga aku besar ya maaf ya di luar berisik pak tukang lagi benerin ini ada renovasi sedikit-sedikit temen-temen karena udah lumayan lama ada aja yang rusak gitu perasaan nah ini karena kita mau nanti yang untuk dimakan disini buka bersama kita butuh piring jadi ini piring-piring yang biasanya kita pakai untuk pengajian itu aku sendirikan temen-temen kayak di box-box kayak gini biar gak kotor oke yang nanyain ini lemari bawah ini apa kayak perlengkapan pergudang-gudangan toples panci-panci itu kita taruh disini biasa kalau di Indonesia itu kan kalau kita masak banyak-banyak butuh barang banyak ya apalagi kalau pengajian kayak gini itu butuh piringnya banyak jadi butuh piring-piring yang kayak gini-gini ada yang ini piringnya piro aku seinget aku kita punya banyak piringnya mbak Ten enak piro piring ini mbak Ten gak ngerti oh ini ada paling ini cuma saya ketan ini cuma 50 berarti kurang ini dan aku gak bisa nemuin sendok sendok khusus untuk pengajian kayak gini ini kita taruh di bagian luar gini ya karena lama rumah lama kita tinggal jadi udah lupa naruhnya dimana-mana ada ini kayaknya ini plastik-plastik oh ini ada pack ini waktu Bang Daniel pulang ke Inggris untuk bawa kopi teman-teman jadi kita beli kayak plastik klip kayak gini untuk tempat kopi enggak itu terlalu kecil too small enggak ada it's too small for es campur sayang minta sendok oke kita tanya ibu aja ya barangkali ditaruh di tempat yang lain gitu enak ya kalau enggak terlalu banyak yang dimasak ini enak agak nyantai teman-teman karena kan semuanya kan sudah ready tinggal beli gitu nanti rempong-rempongnya tuh pas naruh nasi-nasinya dipiring-piring sama bikin es buahnya aja yang lain-lainnya tuh udah relax karena sekarang udah punya dua bayi itu udah kalau bisa yang simple-simple aja lah apalagi kebarengan puasa juga ya enggak oke teman-teman jadi ini kita lagi niapin bunga ini bunga tujuh rupa orang sih ini tradisi aja teman-teman kayak bunga-bunga kayak gini loh terus habis itu dikasih air sedikit terus dikasih ini ditutup sama iki ya bu yuk terus nanti rambutnya itu ditaruh disini gitu ya tradisi tradisi tradisinya seperti itu aku enggak tahu kalau tempatnya teman-teman tradisinya kayak biar ya coba kemana beginilah aromanya aroma bunga-bunga ini 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 bunga ini abunnya buena eh biar seger ini nanti airnya itu dipakai untuk ngusap kepalanya baby enggak asyik teman-teman ya berjumpa berjumpa salam Sub indo by broth3rmax